Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2022, sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional Anyar, Kota Tanggerang mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Kenaikan terbesar terjadi pada komoditi cabai rawit merah. Saat ini harga cabai rawit merah di pasaran dijual dengan harga Rp95.000 per kilogram. Padahal di saat normal, harga cabai rawit merah hanya sekitar Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Naiknya harga cabai rawit merah dikeluhkan oleh sejumlah pedagang di pasar tradisional, lantaran berdampak pada menurunnya jumlah penjualan. Salah seorang pedagang sayuran mengaku saat ini ia hanya mampu menjual cabai rawit merah kurang dari 10 kilogram per hari. Padahal di saat kondisi normal, ia bisa menjual hingga 30 kilogram per hari. Rp95.000.000, Bu. Nah, dengan kondisi kenaikan tersebut bagaimana, Bu? Dengan adanya pembelian, Bu? Makin kurang sih. Makin kurang, ya? Makin kurang, iya. Biasanya berapa banyak, Bu, bisa menjual, Bu, per hari? Per hari. Paling, Bu, 10 kilo doang. Sekarang? Sekarang, Pak, 10. 10 kilo? Masalah ada aja. Masalah ada aja. Menurun drastis, ya, Bu, ya? Iya, makin mahal, mungkin nggak ada orang. Nggak ada orang, ya, Bu. Sementara itu, menurut Kepala Pasar Anyer, kenaikan harga ini disebabkan minimnya pasokan akibat kondisi cuaca dan tingginya permintaan di pasaran. Saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait untuk menekan naiknya harga sejumlah komoditas pangan di pasar anyer agar dapat kembali normal. Semua komoditas, kalau berbicara harga, ada beberapa komoditas yang menalami kenaikan. Kalau berbicara stok, kita berbicara aman sampai tahun baru. Itu hasil keterangan dari para pendata. Untuk saat ini, yang menalami kenaikan itu ada di telur dan cabai. Itu telur sekarang sudah ke 26 ribu per kilo. Terus yang menalami kenaikan sejumlah itu cabai rawit merah 90 ribu per kilo. Selain harga cabai rawit merah, sejumlah komoditas pangan lainnya seperti telur, bawang, cabai merah dan hijau juga mengalami kenaikan namun tidak terlalu signifikan. Aril Maranus dan Tafik Saleh melaporkan dari Kota Tanggerang. Terima kasih telah menonton!